Halo Sadu Lur, ketemu lagi bersama kami di Ini Bandung Channel, channel terlengkap seputar destinasi wisata di Bandung Raya, mulai dari rute perjalanan ke tempat-tempat wisata, dan review jujur apa adanya, baik wisata alam, wisata belanja, wisata religi, wisata edukasi, dan wisata kuliner Lur, serta review lengkap seputar villa, hotel, dan penginapan lainnya. Saat ini kami akan ajak Dulur Dulur untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata baru yang ada di Bandung Barat, yaitu Tepi Danau, Kota Baru, Parahyangan. Ruta menuju ke sini cukup mudah, dari pintu masuk Kota Baru, Parahyangan, Dulur Dulur tinggal lurus saja sampai ketemu IKEA di sebelah kiri. Lokasi Tepi Danau ada di sebelah kanan IKEA, tapi karena tidak bisa belok langsung ke kanan, maka Dulur Dulur harus lurus dulu untuk putar balik di bundaran. Selebihnya bisa ikuti video ini ya, atau kalau mau lengkap full video, Dulur Dulur bisa cek link di kanan atas. Oke Lur, ini kami sedang berada di area parkir Tepi Danau Cafe, yang letaknya tepat bersebelahan dengan water park terbaru yang ada di Kota Baru, Parahyangan ini. Dan ini kita saat ini ke sini siang hari lurus, jadi ini terik banget. Jadi buat Dulur Dulur yang mau ke sini jangan lupa untuk bawa payung, biar nanti make up-nya, dandananya, bedaknya gak luntur lurus, biar. Oke, kita mau jalan menuju ke loket tiket yang lumayan jauh di sana. Terus bersama dengan kami ya lurus. Dari area parkir, kita mesti berjalan terlebih dahulu sekitar 150 meteran untuk sampai ke pintu masuk atau loket tiket Tepi Danau. Dan di sepanjang jalan, kita akan melihat wahana meluncur raksasa di sebelah kanan. Itu karena lokasi wisata Tepi Danau ini tepat bersebelahan dengan Wahoo Waterworld, yang merupakan waterboom terbaru yang ada di Kota Baru, Parahyangan ini. Cuma untuk saat ini masih belum selesai pembangunannya. Terima kasih telah menonton! Harga tiket masuk untuk wisata ini Rp20.000 per orang, dan tiket tersebut juga menjadi voucher yang bisa dijadikan sebagai alat pembayaran di tepi danau ini, kecuali pada hari Sabtu dan Minggu. Begitu masuk, kita akan melihat danau yang tidak terlalu besar berada di sebelah kiri, sedangkan di sebelah kanan terdapat toilet warna-warni yang kelihatan cukup bersih dan rapi. Tepat di depan toilet terdapat meja kursi yang bisa digunakan para wisatawan untuk istirahat. Di sebelah kanan ini terdapat resto atau cafe Baker Street, yang menjadi satu-satunya tempat makan di lokasi ini. Tadi pesan pisang goreng, pisang goreng Malacca. Eh, pisang goreng Malacca ya? Pisang goreng Malacca. Ini 5 biji Rp42.000. Dikasih topping keju sama gula merah. Dari Baker Street, kami lanjut lagi menuju ke arah loket yang berada di sebelah danau. Di sini terdapat petting zoo dan beberapa wahana air yang menjadi andalan tempat wisata ini. Tidak lagi jalan-jalan lagi. Lagi. Lihat kami. Sampai jumpa. selamat menikmati secara keseluruhan tempat ini tidak terlalu luas dan karena tempat ini cukup terbuka maka waktu terbaik kesini adalah sore hari sampai malam hari nah demikian review singkat kami tentang destinasi wisata tepi danau ini ya lor mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati